Intro Puluhan warga atau konsumen mendatangi salah satu dealer motor yang ada di Ngawi, tepatnya di Desa Gerudo, Kecamatan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Mereka menuntut pemilik dealer karena pembeli motor ditipu oleh salah satu karyawan dealer tersebut. Para konsumen ini sebelumnya sudah lapor kepada pihak kepolisian. Namun mereka menggelar demo dikarenakan ada beberapa dari mereka yang motornya akan ditarik oleh pihak lesing. Padahal para konsumen tersebut sudah membayar secara cash atas pembelian sebuah motor tersebut. Dia menuntut adilan karena katanya ada yang tunai dibuat kredit, ada yang belum dapat motor. Kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian dan kita harap konsumen bisa lapor ke kepolisian. Kemarin sudah lapor semua sebenarnya. Datang ke sini lagi ini karena ada yang dari lesing mau menarik kendaraannya. Kalau kisaran sih masih yang lapor ya. Yang lapor ke kita itu adalah 80. 80. Kalau menghitung itu semua, kita belum bisa mengirangkan. Perkiraan? Lebih dari 700 juta ya Pak? Ya perciraan sih. Karena kan dari pihak lesing kan kekurangannya juga nggak sama. Jadi ada yang 2 juta, ada yang 2 juta. Konsumen merasa dirugikan atas penipuan ini. Salah satu konsumen mengaku sudah membeli cash sebuah motor vario, akan tetapi status motor tersebut menjadi kredit. Dan surat-suratnya seperti STNK beda dengan identitas asli sang pemilik. Kontor saya kan beli cash, tapi ternyata di sini dikreditkan di Bank Agira dengan uang muka 2 juta 100, dengan ansuran 1 juta 850. Itu atas nama siapa? Atas nama Novi Nuri Kasari. Novi itu siapa? Novi itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tahu saya itu, STN keluar itu baru tahu. Saya kan kasus ini cepat selesai. BPKB bisa keluar, karena saya di sini yang beli cash. Tapi, senilai berapa, Pak? 18 juta. Yang ditujukan motor apa, Pak? Vario. Vario, ya. Beli Januari kemarin. Januari kemarin. Seanggak-anggaknya kalau emang uang kembali, nggak apa-apa. Tapi kalau emang uang nggak kembali, saya minta pertanggung jawabannya MPM untuk mengurus BPKB bisa keluar. Supaya kita itu, motor kita itu ada statusnya. Karena apa? Kita di jalan, kalau nggak ada statusnya motor, otomatis kita nggak berni-berni keluar. Karena kita semua itu taat hukum. Negara ini negara hukum, kan? Kalau kita itu nggak STNK mati atau nggak punya SIM, pasti ditilang. Mereka ingin terkait kasus ini pihak dealer segera menyelesaikannya. Karena bagaimanapun jika STNK berbeda dengan identitas asli dan BPKB tidak bisa keluar, itu akan mempersulit para konsumen nantinya. Ya katanya, dikit kan sekarang BPKB-nya ditaruh, ya mungkin kayak semacam digadain gitu loh. Kan memang angsurannya kurang dua kali ceritanya. Itu kan jadi beranak gitu loh. Jadi berbunga. Nanti setelah saya bunganya sama kekurangannya itu, angsurannya saya lunasin katanya bisa keluar. Ibu, pertamanya beli cash atau benefit? Ceritanya beli cash, mas. Memang kurang 2 juta gitu. 2 juta-nya itu rencananya kalau BPKB keluar, itu saya lunasin gitu kan. Maksudnya nggak lama kan? Tapi di sini bilangnya katanya nggak bergunain. Nyatanya setelah diurus, berbunga juga. Tapi yang nggak apa-apa daripada nggak keluar-keluar BPKB gitu. Nanti besok senang saya mau berbicara. Jadi bisa diurus ya BPKB? Iya, katanya bisa. Kurangnya berapa itu? Iya 2 juta. Jadi 2 juta 200 dan nanti jadi 2 juta 500. Itu pembeliannya lewat siapa? Ya nggak pilih langsung. Enggak ya. Ya yang penting BPKB cepat keluar aja kitanya kan agak tenang gitu loh mas. Kurang-kurang segitu doang kan. Sudah mau salunasin dari lama. Memang mungkin ibaratnya digadain kan. Kalau belum diambil kan kawasannya gapang gitu. Konsumen berharap kasus ini segera diselesaikan. Pihak kepolisian pun juga sudah mengamankan oknum yang tidak bertanggung jawab atas kasus ini. Dari Ngawi, Adi Susilo, GRTV Terima kasih sudah menonton!